Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Ida. Dan seluruh pasukan-pasukan Muslim Mahmuda Berdaya yang alhamdulillah telah berkomit untuk mau bergabung di Bej 5 ini. Insya Allah, apa yang telah kita komitmenkan bersama di Mahmuda ini menjadi awal yang penuh berkah. Dan kita bisa tentaskan sampai nanti Bej 5 ini selesai. Mohon maaf jika kurang kondusif karena di sini lagi ramai suara, banyak-banyak suara back sound kayaknya. Dan saya ucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan oleh Kak Indah untuk menjadi mentor di Bej 5 ini. Dan insya Allah, mentor ini sebenarnya juga bagian daripada peserta yang insya Allah akan membersamai kegiatan Mahmuda ini bersama-sama. Dan insya Allah, indahnya kebersamaan itu adalah ketika kita bisa saling support dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dalam kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan di Mahmuda, baik kegiatan harian ataupun mingguan selama 40 hari ke depan. Insya Allah semua semangat, semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena setelah kita komit mengisi form yang telah diisi dari absensi ini, akan berlanjut kepada absensi harian. Dan disini adalah bentuk dari konsekuensi ya, ketika kita telah berkomit mengikuti Mahmuda ini, berarti kita pun harus memaksakan diri kita. Dengan mengerjakan beberapa agenda yang telah dibuat oleh tim, yaitu agenda harian dari mulai bangun tidur, lebih awal sampai dengan menutup mata. Insya Allah semangat semua ya, dan ada pun kegiatan nanti Mahmuda dikoordinir oleh mentor. Mohon izin jika nanti saya akan sering menyapa-nyapa, insya Allah tujuannya untuk merimender diri sendiri. Mohon maaf ini suaranya banyak back sound ya. Kemudian setelah merimender, baik cara kegiatan, absensi, absensi harian itu diwajibkan untuk semua. Kemudian agenda harian diwajibkan untuk besok, semua untuk mengikuti setiap apa yang telah diaginkan. Kemudian mingguan itu ada kegiatan seminar, dan diusahakan ya, Masya Allah diusahakan ketika kita sudah mengikuti Mahmuda ini, kita bisa menuntaskan sampai dengan akhir. Jika pun nanti, apa namanya, terhalang ataupun sesuatu yang tidak bisa hadir, itu tetap kita sudah mengikuti. Eh, nggak boleh di situ-situ. Tujuan grup ini adalah kita untuk saling mengikuti kegiatan yang berlaku. Sampai dengan akhir, seperti itu. Dan untuk grup ini adalah difokuskan untuk kegiatan Mahmuda. Diusahakan nanti, apa namanya, kita berkata dengan baik, kemudian apa yang dibahas di grup itu adalah sesuai dengan kegiatan Mahmuda, tidak di luar dari kegiatan Mahmuda. Jadi, kita akan berkomitmen untuk bangun lebih awal, untuk menikmati jamuan kiamulail dari tahajud, kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran, riadoh, riadoh baik salawat, zikir, stikfar, kemudian bacaan-bacaan surat Al-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Mulk, kemudian membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, dan setelah agenda ini kita tuntaskan, kita isi absensi. Sebenarnya bentuk absensi ini, tadi balik lagi niat kita ini adalah kepada Allah SWT, apalagi kita mau menyambut bulan yang penuh berkah di bulan Ramadan, kita niatkan ya Allah, dengan kajian Mahmuda, terutama bagi yang baru, saya ingin mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, dari bulan syaban ini, Masya Allah, sesuatu yang luar biasa ya. Dan ini sudah di-share ya sama Kak Indah, dari schedule harian Mahmuda, Insya Allah jika belum terbiasa memang harus dipaksa dulu, dan Insya Allah kebermanfaatan ini akan dirasakan dari setiap diri masing-masing. Sejatinya kita bergabung di sini adalah untuk saling men-support. Tadi ada yang mengatakan ketika kita lagi down, ketika bersama di Mahmuda ini jadi semangatnya up lagi, seperti itu. Ketika melihat kita semangat dari teman-teman, sudah mengisi absen, semangat dari mulai bangun tahajud, Masya Allah ini juga bentuk manajemen waktu kita. Yang mungkin subuhnya masih kesiangan, saatnya kita dilatih untuk early time, lebih awal, yang mungkin masih merasa berat untuk tahajud, dari sini kita niatkan untuk bisa terbiasa melaksanakan tahajud, seperti itu. Kemudian, ini adalah agenda rutin, yang akan kita laksanakan bersama-sama, baik founder, baik tim, baik kita semua perserta, Insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, di sini adalah ada tugas mentornya, itu saya akan mengikuti agenda harian, waktu absensi, kemudian mengingatkan, kemudian ada acara, nanti kegiatan acara mingguan, bulanan, Masya Allah, mingguan, terus kemudian, apabila nanti berhalangan mentor, saya ada dua ya, Masya Allah, bersama Kanengsi, Insya Allah, Kanengsi juga yang akan men-support mentor di Mahmuda Batch 5 ini. kemudian larangan, kita semua lebih mengutamakan akhlak, akhlak pulkarimah, dari segi perkataan dan perbuatan. Kemudian, tidak boleh menyebarkan materi, yang ada di Mahmuda ini. Kemudian aktif, di grup Mahmuda, seperti itu. Nanti terkait dengan informasi update, akan disampaikan oleh bagian tim-tim yang lain, yang bertugas, diamanahkan oleh founder Mahmuda, seperti itu. Kemudian, tadi tugas, ini tugas anggota ya, anggota sama ya, hampir mirip sebenarnya. Kita sama-sama mengisi kegiatan, yang telah dibentuk oleh tim Mahmuda. Sebentar. Begitu ya, teman-teman? Oke, baik. Mohon maaf iklan. Iklan, iklan, iklan. Masya Allah, heboh-heboh. Dan ini bisa nanti kita pahami, ada di grup ya, seperti itu. Aktif. Kemudian, sama, hampir sama sebenarnya. Cuma saya lebih dominan untuk mengingatkan. Mohon izin ya, insya Allah. Seperti itu, Kak Indah. Mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan, karena kurang kondusif di sini. Jadi, saya mohon maaf dengan sangat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mohi Aida, dengan berbagai agenda kegiatan sebagai ibu rumah tangga, istri, dan sebagainya, masih mau dan menyempatkan untuk membantu kami di komunitas memah muda BC5 ini. Baik, silakan, Kak Fikrotunisa, agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya, doa oleh Kak Tian Farley sekaligus penutup acara malam hari ini. Baik. Karena Kak Tian belum bisa hadir, Indah ada tambahannya sedikit ya, karena yang tadi mungkin belum memberikan sesi tanya-jawab kepada teman-teman. Di sini kan ada peserta yang baru, ada Kak Sylvia, Kak Fia, dan Kak Yuni. Dipersilahkan untuk bertanya apapun yang mungkin belum teman-teman pahami di sini. Atau mungkin kan sudah Indah share ya ke grup, berhubung. Semua chat yang ada di handphone Indah semua hilang. Kodarullah. Jadi, kita ambil baiknya. Jadi, kalau anak-anak sudah masuk kemah muda, kita ambil baiknya dari sesuatu yang jadi musibah. Bila kenyataan tidak sesuai dengan harapan, apa yang terjadi? Sabar dan tawakal. Bagaimana cara sabarnya? Bukan diam saja. Tapi yaudah kita menyadari bahwa sesuatu yang terjadi itu dari Allah. Jadi, kalau misalkan ini chat di handphone, semuanya hilang, berarti kita ambil baiknya bahwa oh yaudah berarti kita tidak perlu susah-susah menghapus pesan 6GB dari handphone. Berarti gitu kan kita ambilnya. Jadi, kita bagaimana nih? kreatif lagi, ngebikin lagi, dan sebagainya. Jadi, kalau biasanya, indah kalau perkenalan itu, indah copy, indah paste, kemudian perbaiki banyak-banyak yang disesuaikan dengan batch 4 atau batch 3, dan sebagainya. Kali ini batch 5 emang benar-benar wajib kreatif lagi ya. Luar biasa nih. Jadi, nanti silakan teman-teman di cek aja di Youtubenya Mahmuda apa saja kegiatannya. Kemudian di sini termasuk ya, sebentar. Mahmuda. Kalau misalkan teman-teman nih bingung untuk sholawat jibril tuh harus seribu, gimana cara ngitungnya? Nah, pakai tasbih digital. Ya, kita semua pakai tasbih digital. Kalau misalkan nggak ada tasbih digitalnya, agak ribet bawa-bawa tasbih digital kemana-mana. Misalkan kan kita lebih sering main handphone nih, misalkan. Silakan buka Youtubenya Mahmuda. Di Youtubenya Mahmuda itu ada panduan sholawat seribu atau sepuluh ribu kali ya. Sepuluh ribu kali sholallah alhamdulillah sholallah alhamdulillah jadi sambil didengarkan, kita tahu nih, oh iya, tadi baru 200, kemudian sore baru 900, oh malam ternyata udah sepuluh kali balikan. Berarti sepuluh kali seribu sepuluh ribu ya sehari ya. InsyaAllah. Tapi, kita lagi-lagi diniatkan untuk apa, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah. Nah, kemudian yang tadi agenda yang khusus harta hajud ya, itu teman-teman mohon maaf, semua itu tidak wajib. Sesuatu yang memang di dalam syariatnya itu sunnah, berarti tetap sunnah. Sesuatu yang di syariatnya itu wajib, tetap wajib. Tidak jadi sunnah dan tidak jadi haram. Pokoknya sesuai dengan hukum yang berlaku di Islam. Namun, untuk di komunitas Mamuda ini, kita dianjurkan nih untuk barang-barang nih ibadahnya, tahajud, kita maksimalkan potensi diri. Kenapa? Jujur, jangankan teman-teman ya, saya aja pribadi sebagai founder yang diamanahi oleh Allah SWT, ada banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika kita tahajud. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita sholawat. Kita tidak, jangan mengharapkan dunia deh. Misalkan banyak, oh sholawat aja nanti biar dapat iPhone baru, so, tau aja nanti biar dapat, ini gak apa-apa sebetulnya punya tujuan dunia. Tapi, ingat lagi, kita tujuan sholawat itu tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Ada pun nanti bonus-bonus yang, ya Allah, aku punya hajat, aku bersolawat kepada Rasulullah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan syafat dari Rasulullah. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Aku pengen punya handphone baru. Aku pengen, ini aku butuh, ini ya Allah. Berikanlah sakinah mawadah, warohmah. Berikanlah permudah studi kita. Dan, terasa ya, 6 bulan yang lalu saya berdoa, saya pengen awal 2022 lulus S2 selesai. Kak Aida, kita berdoa, Kak Aida mudah-mudahan sehat, pulih, sambil sholawat bareng teman-teman di Mahmudah, Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan untuk Kak Aida juga. Kak Fikratu Nisa, pokoknya banyak teman-teman di sini, InsyaAllah, kita niatkan kepada Allah, bukan untuk tujuan dunia, tapi tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita mau, apapun yang kita butuhkan, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Gitu ya, InsyaAllah. baik itu di bidang bisnis. Jadi, Indah ngerasa, kalau dulu mungkin persaingan bisnis itu kuat banget nih, saling sikut dan sebagainya. Tapi setelah di Mahmudah, kita fokuskan kepada akhirat, InsyaAllah dunia ngikut gitu. Entah itu, misalkan Allah berikan seller-seller baru, atau Allah berikan kedamaian di dalam hati untuk mencari bidang lain. Kayak gitu ya. Kalau misalkan, kita ini butuh untuk skripsi selesai. Kalaupun misalkan Allah itu persulit di bagian misalkan ya, di bagian pembimbing, tapi Allah permuda otak kita untuk semakin berpikir ngikutin apa yang dimau pembimbing. Bahasanya gitu ya. Jadi, kita cari celah-celah lain, Allah kasih hikmah-hikmah lain di sebalik ujian. Kenapa Allah berikan ujian sakit kepada Kaida? Oh, ternyata, gitu ya, banyak sekali orang yang peduli dengan Kaida. Jadi, kita ngerasain tuh bagaimana, oh, kita mungkin ngerasa sendiri banget. Tapi ketika kita sakit, Allah hadirkan seluruh orang yang tadinya mungkin jumlah teman kita cuma 20 orang atau mungkin itu pun 5 orang lah yang setia. Tapi ketika lagi sakit, Allah hadirkan tuh ribuan mungkin ya, atau ratusan yang mendoakan Kaida. Pun guru-guru dan sebagainya. Itu mungkin salah satu di antara betapa nikmatnya dekat dengan Allah SWT. Bukan karena mahmudah, tapi karena Allah yang berkehendak kepada kita. Allah berkehendak Kak Fia untuk masuk ke sini, Kak Sylvia untuk masuk ke sini. Bukan karena indah, bukan karena Kaida, bukan karena Kak Fikratunisa. Tapi Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan satu titik, satu cahaya agar melalui titik tersebut, Allah masukkan nanti ilmu-ilmu baru, cahaya-cahaya baru, rahmat dan keberkahan. Insya Allah dan melalui jamaah Allah ya, bersama teman-teman muslimah ini insya Allah akan terbina istiqomah. Apalagi nanti kenapa indah pilih Kaida? Karena indah lihat Kaida ini luar biasa sekali dalam kondisi sakit pun itu luar biasa banget terus posting. Jadi itu yang bikin indah terharu terus posting kebaikan. entah itu ada yang baca ataupun tidak, yang penting sebarkan kebaikan. Indah ngerasa ini Allah memilih Kaida juga untuk bareng nih, untuk memberikan nasihat kepada indah biar dah yu ayo ibadah bareng-bareng. Jadi alarm kehidupan kita semua. Dan teman-teman semuanya jangan pernah nanti lelah untuk diingatkan baik oleh Kaida ataupun oleh indah. Ini apa meskipun indah sering nih indah sering kan share ke teman-teman yuk tahajud gitu ayo suatu banyak teman-teman yang gak bales paling yang bales dari 50 orang 1 atau 2 atau 3 lah paling banyak 5 tapi pas ketika kita gak 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 share gak ngebangunin tahajud dan gak ngajak kajian mereka nanya sampai marah kok aku gak di japri kok aku gak di japri sih gak ini kan harusnya tadi kajian subuh kok aku nyari-nyari linknya gak ada jadi betapa benar deh nanti bakal ngerasain ketika teman-teman tuh gak ada japrian gak ada japrian ngajakin tahajud gak ada japrian ngajakin dua bakal ngerasa kehilangan jadi so mulai dari sekarang teman-teman jadikan diri kita niat yang apa tumbuhkan dalam diri kita niat yang sangat besar untuk bangun di malam hari tahajud karena sudah jelas mako memah mudah ya orang-orang yang tahajud di malam hari akan Allah tempatkan dimana mako mem mahmuda insyaallah ya makanya kenapa mahmuda ya Allah akan memberikan tempat yang mahmuda mudah-mudahan komunitas mahmuda juga Allah berikan tempat yang mahmuda juga bareng-bareng nih nanti kita lewat pintu tahajud ya lewat pintu puasa sunnah lewat pintu sholawat lewat pintu apalagi yasin dan wakiah dan sebagainya nah sedikit mungkin pembahasan tentang wakiah dan yasin biasanya kita baca wakiah dan yasin itu pada subuh tapi karena mungkin teman-teman banyak yang ada agenda lain ketika subuh ada kajian di tempat lain yang ingin dengarkan boleh tuh wakiah dan yasinnya sebelum subuh tapi kalau subuh itu belum mampu wakiah dan yasin full maka teman-teman boleh sampai nanti malam pokoknya dalam sehari itu wajib membaca mohon maaf wajibnya itu di mahmuda ya di mahmuda ini wajib membaca wakiah dan yasin kita coba istiqomah selama 30 hari ke depan kita membaca surah wakiah dan yasin sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di beberapa batch sebelumnya kenapa kita harus baca surat wakiah kenapa kita harus baca surah yasin banyak sekali kemuliaan-kemuliaannya kenapa tidak surat lain nanti kita akan bahas boleh teman-teman baca surah lain tapi untuk di komunitas mahmuda ini insyaallah kita khususkan membaca wakiah dan yasin pada subuh atau sebelum subuh atau sampai ketemu waktu tidur lagi kalau teman-teman gak bisa baca Quran gak ada waktu untuk membaca Quran belum sempat duduk duduk satu jam membaca teman-teman pasang headsetnya sambil masak di dapur sambil dengarkan surah wakiah gak apa-apa yang penting teman-teman pas lagi pakai jilbab nah insyaallah sambil simaan juga itu termasuk sudah termasuk teman-teman pahala membaca surah wakiah dan yasin jadi gak harus teman-teman selalu setiap hari membaca membaca duduk dan sebagainya tapi lebih bagus kalau sambil duduk membaca wakiah dan yasin kemudian untuk sholawat minimal seribu kalau misalkan aku gak bisa nih gak sampai misalkan hari ini seribu besok ganti kalau misalkan gak bisa besoknya lagi besoknya lagi ganti jadi kalau bisa jadikanlah sholawat itu kebutuhan jadi kalau misalkan gak sholawat itu rasa-rasanya jadi hutang gitu ya hutang antara kita dengan lalu s.w.t tapi lagi-lagi tidak memberatkan teman-teman yang penting teman-teman dalam sehari itu teman-teman ingat untuk bersolawat kepada rasulullah s.w.t sebagaimana kisah sultan ya tentang dia apa didatangi oleh rakyatnya rakyatnya itu dia punya terlilit hutang yang sangat banyak sekali dia butuh sekian lira lah pokoknya sekian emas dan ini dia butuh uang kemudian dia dia bermimpi bertemu dengan rasulullah s.w.w. ya Allah aku tiap hari berdoa ingin bermimpi dengan rasulullah bertemu dengan rasulullah tidak ada yang tidak mungkin teman-teman insya Allah diantara kita mungkin orang-orang terpilih diantara kita pasti ada yang bertemu dengan rasulullah jika Allah mengizinkan dalam mimpi ya dan kita kembali kepada kisah yang tadi si apa rakyat tadi dia bermimpi rasulullah bertemu dengan rasulullah s.w.w. kemudian diminta untuk bertemu dengan sultan dan mengatakan bahwa ya Hamid gitu kan dia mempunyai hutang salawat kepada rasul dan apa yang terjadi si rakyat itu dia punya hutang yang harus dibayar besok tapi dia tidak tahu dari mana uangnya karena dia bermimpi dengan rasulullah kemudian dia mendatangi sultan tersebut kemudian apa yang terjadi dipersilahkanlah oleh pelayannya oleh petugas apa atau ajudan pribadi sultannya dia datang kepada sultan dia mengadukan apa yang terjadi dia mengatakan bahwa dia punya dia diceritakanlah kronologisnya bahwa dia katanya punya hutang dan harus dibayar tapi dia juga tidak tahu dari mana uang yang harus di apa uang yang harus dikeluarkan untuk bayar hutang tersebut tapi dia pada suatu malam dia bermimpi rasulullah akhirnya dia menceritakanlah bahwa dalam mimpinya rasulullah memberikan pesan dan amanat kepada dia untuk menyampaikan kepada sultan baru dia mengatakan ya hamid gitu ya itu sang sultan mengeluarkan emasnya diberikan langsung kepada siapa tadi yang rakyat tadi sampai berkali-kali emasnya dikeluarkan untuk rakyat tadi saking dia lupa saking dia tersentuh bahwa iya dia kemarin lupa dia ketiduran tidak bersolawat kepada rasulullah sebagaimana yang dia davamkan setiap hari aku aja sampai merinding kalau misalkan banyak sekali tentang keajaiban-keajaiban salawat dan insyaallah kita yakini apapun permasalahan kita apapun yang menjadi hajat kita semoga mudah-mudahan Allah wujudkan di dalam tahun ini tapi kita fokuskan seluruh hidup kita seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah s.w.t jangan pernah kita berpikir untuk mendapatkan pujian dari orang lain mendapatkan followers yang banyak likes yang banyak dan sebagainya insyaallah kalau udah di mahmudah tuh udah lah pokoknya nanti teman-teman bakal ngerasain deh ini aja gak bisa nyeritain bagaimana nikmatnya ibadah ketika bareng-bareng dengan teman-teman mahmudah pokoknya nanti teman-teman rasakan aja sendiri gimana nikmatnya bener-bener tahajud bukan hanya dikejar absen tapi apa namanya ya dikejar target pribadi aja target pribadi hari ini harus tahajud siang ini insyaallah insyaallah malam ini indah buat dulu absensinya di upgrade lagi absensi nanti besok kita sudah mulai untuk mengamalkan apa yang menjadi agenda harian indah menjadi peserta kak Aida sebagai mentor tetap jadi peserta juga teman-teman kak Fikratundi jadi peserta kita hari ini berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah dalam kondisi seperti apa tapi kita berdoa mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Usnul Khatima itu saja mungkin dipersilakan ada waktu masih ada waktu berapa menit lagi 35 menit lagi teman-teman ya 30 menit lagi sebetulnya diperpanyakan sedikit ya 30 menit lagi boleh untuk tanya-jawab kalau misalkan sudah selesai boleh nanti kita tutup boleh ada yang tanya atau langsung perkenalan deh dari teman-teman yang baru kak boleh kak kita ini kita pin dulu nih ada siapa kak Fia kak Nisa dipersilakan untuk mempersilahkan ke adik-adik eh adik-adik ke sahabat-sahabat Mahmuda kak Sylvia saya pin ya sama kak Yuni ya saya pin ya silahkan silahkan untuk peserta yang baru nih insyaallah siapa dan dari mana boleh kak Dewi sudah keluar ya kak Dewi ya silahkan kak Sylvia dari mana dan sejak kapan oh silahkan waalaikumsalam 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 saya perkenalkan saya dari dari Padang kak Masya Allah Padangnya mana Pak Ryaman padangnya mana di Padang Padryaman Masya Allah Padang Padryaman ya luar biasa iya Padryaman ada Profesor Azumar di Azra kenal kurang gak tau kak baik gak apa-apa kalau kak Aziza kenal banget dosen kami semua baik lanjut silahkan gak tau Pak Azra kamu gak tau bentar aku mau negur Aziza Azra kamu gak tau silahkan silahkan kak Sylvia kak Aziz Azra silahkan kak Sylvia iya kak dari Padang ya baik selamat datang di Mahmuda ya Masya Allah selanjutnya ada kak Yuni kak Yuni lagi urus baby katanya Masya Allah ya udah punya baby coba masih mau di Mahmuda luar biasa sekali ini ininya semangatnya insya Allah ya luar biasa ya baik silahkan kak Fia mana nih kak Fia udah lama banget ini kak Fia ini sahabat kak Indah teman-teman semuanya beliau juga orang yang termasuk banyak kontribusi untuk kak Indah ya jadi Alhamdulillah termasuk juga orang yang selalu didoakan karena apa anak-anak kak Indah itu dulu jaman lagi kak Indah kuliah Indah-Indah pribadi kuliah Z kakak ini lagi kuliah di atas kak Fia ini kadang bantu untuk nunggu baby dua nah jadi Masya Allah ini luar biasa ketemu lagi nih di tahun ini Masya Allah kak aku pengen ikutan katanya boleh hayu boleh ada kak Aida indah-indah gitu ya silahkan kak Fia ada hadir sinyalnya bagus Masya Allah ada mana nih Alhamdulillah Alhamdulillah bisa bergabung di Mahmuda kali ini semoga bisa terus upgrade diri lagi biar sama aktifnya dalam beribadah seperti kak Aida Kak Indah Masya Allah semoga teman-teman sangat semuanya bisa jadi justru kak Fia lebih doanya langsung mustajab ya gitu dibandingkan kita bisa jadi Insya Allah Amin selamat datang terima kasih kak biar punya iya biar punya circle yang bagus Insya Allah mudah-mudahan kakak juga sengaja ngedirikan Mahmuda ini biar biar dapat circle yang positif jadi luar biasa melihat perjuangan mereka pagi dari Padang dari Banjarmasin kemarin itu ada dari mana dari Papua juga ada satu orang kemarin selamat datang kemudian ada ini nih ada suhu Kak Nurul Wahidah Masya Allah luar biasa juga Kak Nurul Wahidah subuh-subuh sambil urus bayi dia kajian subuh kak mana linknya kak aku mau ngaji nanti teman-teman siap-siap Kak Aida teman-teman Kak Fikrotunisa Kak ZZ ditanya di teror linknya mana linknya mana kajian dan untuk batch 5 ini kemungkinan besar kita tidak akan setiap hari kajian subuh dan kita juga tidak bisa nih mengagendakan hari apa saja hari apa saja pokoknya kita harus siap kapanpun ketika Indah bilang kajian subuh kajian subuh kita ya Indah bilang libur silahkan kalian kajian subuh juga jadi mudah-mudahan bisa jadi kajian subuh kita setiap hari bisa jadi ada berapa kali gitu seminggu pokoknya kajian ada orang satu orang atau dua orang kita tetap kajian insya Allah ya pokoknya kenapa karena kita untuk menyemarakan agar kita apalagi mau bulan puasa biar terbiasa juga bangun untuk sahur melayani suami melayani untuk orang tua yang pakai baju kuning eh jubab kuning melayani suami sebentar lagi insya Allah ya so soon ya gitu nah gitu insya Allah itu saja mungkin mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini terima kasih banyak Kak Ida luar biasa semangatnya kita doakan Kak Ida semoga sehat doakan juga teman-teman tim yang lainnya para peserta juga sehat karena hakikatnya kita ibadah bukan untuk mahmudah ibadah juga bukan untuk manusia ibadah bukan untuk teman-teman kita tapi kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala ada pun nanti bonus-bonus yang akan Allah berikan kepada kita kita tunggu ya itu saja Allah wasalli wasallim alaih sayyidina wabarakatuh anak-anak kita anak-anak Kak Ida insya Allah akan terbawa juga nih pagi-pagi bangun kajian gak apa-apa bayinya dibawa ngaji juga kalau bisa jadi ngisi acara kita akan langsung baca